Sebelum MotoGP Mandalika dimulai, banyak fans Rossi yang mengatakan bahwa MotoGP Mandalika bakal sepi karena sudah tidak ada Rossi lagi. Mereka kompak membangun narasi bahwa tidak ada Rossi berarti sudah tidak ada hal menarik lagi untuk dilihat, makanya MotoGP Mandalika bakalan sepi penonton. Mereka tidak percaya data bahwa setelah Rossi pensiun, MotoGP di Eropa semakin rame. Bisa dilihat dari data jumlah penonton di setiap sirkuit. Sayangnya mereka lebih percaya kata-kata tahayul bahwa Rossi pensiun MotoGP akan sepi. Tapi lagi-lagi fakta yang menampar mereka yang selalu bilang MotoGP Mandalika akan sepi karena tidak ada Rossi. Karena Dorna mengumumkan bahwa jumlah keseluruhan penonton adalah Rp121.000 selama gelaran MotoGP di Mandalika tahun 2024. Bahkan ada beberapa fans yang membawa bendera Rossi di Mandalika. Katanya sudah gak mau nonton MotoGP lagi? Kok ngikutin terus ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!